Mahkamah Agung memutuskan mengembalikan aset first travel ke jemaah korban penipuan. Ya, meski telah diputuskan pada bulan Mei 2022, namun hingga kini jemaah masih belum menerima sepeserpun dari aset yang dikembalikan. Kabar yang dinanti ratusan ribu jemaah korban first travel akhirnya terwujud. Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali memutuskan aset first travel dikembalikan kepada jemaah. Putusan ini sekaligus membatalkan putusan persidangan yang menyatakan bahwa aset first travel dikembalikan ke negara. Keputusan pengembalian ini ditetapkan pada Mei 2022. Namun hingga kini putusan ini belum dieksekusi. Jemaah pun masih belum menerima ganti rugi atas kasus penipuan first travel. Padahal tercatat, total barang sitaan pada kasus ini sebanyak 820. Sementara 529 diantaranya merupakan aset bernilai ekonomis termasuk uang 1,5 miliar rupiah. Penipuan travel perjalanan haji dan umroh PT First Travel merugikan puluhan ribu warga. Andika Surahman dan Anissa Devita Sari Hasibuan, pemilik PT First Travel, ditetapkan menjadi tersangka dan difonis 20 tahun dan 18 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Tersangka lain, Anik Anissa Hasibuan, Siti Nuraida Hasibuan, difonis 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Ketiganya didakwa atas tindak pidana pencucian uang. Sempat mengajukan kasasi pada Februari 2019 lalu, namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Aset terdakwa pun disita. Pada 2017, PT First Travel membanderol biaya perjalanan umroh seharga 14,3 juta rupiah. Padahal, Kementerian Agama menetapkan standar, yaitu 21 juta rupiah. Bukannya digunakan untuk umroh, dana setoran calon jemaah umroh digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti membeli properti, perhiasan, perjalanan ke luar negeri, dan berpartisipasi dalam fashion show tersohor di dunia. Tim Liputan Aiyus melaporkan.